Halo Sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini Kali ini tuh aku mau bahas mengenai Matsmur Daud Nabi Daud, Nabi yang datang dari bangsa Israel Nabi Daud itu adalah Nabi dari bangsa Israel Mungkin kalian sudah kenal ya tentang Nabi Daud Yang membawa kitab namanya kitab Matsmur, Matsmur Daud Kenapa sih kitabnya Nabi Daud itu dijuluki Matsmur atau musik atau laku Kenapa bukan dijuluki puisi, bukan dijuluki yang lainnya Atau bukan dijuluki pantung, kenapa harus Matsmur atau laku Jadi gini, Daud ini berasal dari kalangan biasa Dimana kakak-kakaknya Nabi Daud itu kerjanya sebagai prajurit Kakak-kakaknya Nabi Daud itu kerjanya sebagai prajurit Nabi Daud itu bukan seorang prajurit Tapi Nabi Daud adalah seorang gembala kecil Nabi Daud di waktu kecil Dia mengembalakan 2-3 ekor domba Kambing biar domba ya, kalian tahu ya Dimana, dimana perjalanan Nabi Daud sampai ke kerajaan Perjalanan Nabi Daud sampai ke kerajaan atau istana Itu dikarenakan apa? Karena kan Nabi Daud itu pintar memainkan alat musik Karena Nabi Daud itu pintar memainkan dawe-dawai alat musik Akhirnya, Nabi Daud bisa sampai ke dalam kerajaan Dan pembalikan terjadi di dalam hidup Nabi Daud Lalu, Nabi Daud itu Nabi Daud itu adalah seorang Nabi pendiri yang namanya Pondok Daud Kalian tentunya kalau membaca Alkitab Kalian akan tahu mengenai Pondok Daud Pondok Daud atau rumah doa Atau rumah pujian-pujian Yang dibangun oleh Nabi Daud Jadi Nabi Daud itu membangun rumah doa yang namanya Pondok Daud Pondok pujian Lalu di Pondok Daud itulah Karena kebiasaan Nabi Daud Nabi Daud itu punya satu kebiasaan Nabi Daud suka bernyanyi Nabi Daud suka bermasmur, bernyanyi, dan menari-nari Sampai narinya itu sampai loncat-loncat gitu Itu kebiasaan Nabi Daud Dia bernyanyi, bermasmur, sambil loncat-loncat menari Itu adalah kebiasaan dari Nabi Daud Bahkan ketika Nabi Daud membawa tabut Allah Di Jerusalem ya, ketika Nabi Daud itu membawa tabut Allah Nabi Daud itu datang ke tempat tabut Allah itu dengan menari Dia menari sambil loncat-loncat Diiringi musik-musik Karena Nabi Daud itu suka musik Suka pujian Dan dia itu suka menari Dan dimana Nabi Daud itu menciptakan kita Dulunya itu dibuat adalah syair Bukan syair ya Tapi masmur itu lagu Jadi Nabi Daud itu menciptakan lagu-lagu Nabi Daud menciptakan lagu-lagu Lagu-lagu namanya masmur Atau lagu-lagu atau nyanyian Daud Itu kenapa Di dalam Alkitab masmur Daud itu sudah sangat jelas Di dalam Alkitab terdapat yang namanya masmur Kitab masmur Itu ciptaannya Nabi Daud Dari ayat pertama sampai ayat terakhir Semua itu ditulis oleh Nabi Daud Nabi Daud sendiri yang menulis masmur Kitab masmur Yang ada di dalam Alkitab Dari ayat pertama sampai yang terakhir ya 150 berapa itu ya Dimana itu adalah pujian-pujian Dulunya Kitab masmur itu Digunakan Nabi Daud untuk bernyanyi Untuk membuat lagu di dalam pondok Daud Jadi lagu-lagu di dalam pondok Daud itu Dulunya itu buatannya Nabi-Nabi Daud Jadi Nabi Daud itu sangat suka bernyanyi Kalau orang-orang ada yang berkantar Kalau Nabi Daud itu hanya berpuisi atau bertantun itu salah Sudah sangat jelas kebiasaan Nabi Daud Untuk bernyanyi, bermasmur Dan suka menari Sehingga Nabi Daud membuat kitab Yang namanya masmur Daud Yang isinya adalah lagu-lagu Nyanyian-nyanyian Pujian-pujian Nabi Daud Masmurnya Nabi Daud kepada Allah Dan itu dipergunakan di dalam pondok Daud Dan kita sebagai orang beriman Kita orang yang berilmu Kita orang yang berpendidikan Kita tentunya jelas tahu ya Sebetapa luar biasanya perjalanan Nabi Daud itu Sampai dia bisa membangun pondok Daud Sampai terjadi pembalikan Banyak hal terjadi di hidup Nabi Daud Dan Nabi Daud itu sangat terkenal di dalam Israel Dan hampir banyak Nabi Hampir semua Nabi Atau bahkan semua Nabinya sekalipun Itu datang dari bangsa Israel Nabi Ayub itu Nabi dari bangsa Israel Nabi Nusa itu Nabi dari bangsa Israel Nabi Daud itu Nabi dari bangsa Israel Nabi Ibrahim itu bapaknya orang Israel Bapaknya bangsa Israel Nabi Ishak itu juga dari bangsa Israel Anaknya Ibrahim itu adalah dari bangsa Israel Hampir semua Nabi-Nabi itu berasal dari bangsa Israel Hampir semuanya semenjak Ibrahim ada Itu Nabi-Nabi itu keturunan dari bangsa Israel Punya terah darah keturunan bangsa Israel Dan bisa jadi Ratu Adil yang terkenal di Ramlan Jayabaya Dia orang pilihan Bisa jadi dia adalah Nabi Yang memiliki terah darah keturunan bangsa Israel Gimana bangsa Israel itu menjadi bangsa yang istimewa Dari dulu sampai sekarang bahkan bangsa Israel Menjadi tanda bangsa yang akan menjadi tanda di akhir zaman Itu sudah sangat-sangat jelas Bahkan Yesus Kristus itu orang Israel Yesus Kristus itu orang Israel Maria ibunya Yesus itu adalah keturunan Terah keturunan dari Ibrahim bangsa Israel Dimana Yesus Kristus itu adalah wujud roh Roh Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia Allah Itu sangat luar biasa ya Tuhan itu luar biasa Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan di dalam kehidupan Musa Tuhan bisa menjelma menjadi barak api Tuhan bisa menjelma menjadi binatang Dia bisa menjelma menjadi angin Dia bisa menjelma menjadi gunung Dia bisa menjelma menjadi manusia Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Dan Allah itu selalu berkarya Dari awal mula sampai akhirnya Allah itu selalu berkarya Dimana Yesus Kristus itu adalah perwujudan dari Allah Manifestasi dari kuasa Allah Yahweh Allah Yahweh atau Allah Bapak ya Allahnya bangsa Israel Allahnya orang beriman Allahnya orang beragama Kalau orang beragama menyembah Allah Menyembah Allah Tapi bukan Allah Yahweh Bukan Allah Yahweh Berarti dia bukan orang beragama Karena orang Yahudi dan orang Kristen Yang dia sembah itu Allah Yahweh Bukan Allah Allah lain Bukan Tuhan lain Yang disembah itu Allah Yahweh Allah Bapak Di dalam nama Yesus Kristus dan juga kuasa Allah Dimana dimana Cepat atau lambat Yesus akan datang kedua kalinya di alam nyata Dan akan terjadi perang Armageddon Akan terjadi perang Armageddon dan akhir jaman Akan terjadi ledakan yang sangat luar biasa Akan terjadi goncangan dari surga Goncangan dari surga akan nyata atas dunia ini Seluruh mata akan melihat Bahwa Allah Yahweh itu berkarya Di dalam dunia ini Jangan lupa klik like dan subscribe Bersambung